Tapi Bapak Ibu di ujungnya, please sih kalau bisa emang, kalau bisa jangan sampai masuk ke pinjol pun sama sekali. Kenapa? Lebih baik sebaiknya kita mempersiapkan perencanaan keuangan seperti menyiapkan dana darurat. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya, Adi Prasetya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas soal pinjol ilegal. Jadi, sepertinya pinjol ini ilegal sampai saat ini juga masih merupakan sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia. Masih banyak sepertinya itu yang masih kejebak sama pinjol ilegal alias pinjaman online ilegal dengan berbagai macam gimmick marketingnya. Dapat juga dibilang lintah darat zaman now gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya nih sebenarnya udah tau belum sih gimana caranya kita untuk ngebedain pinjol yang legal dan pinjol yang ilegal. Cara yang paling amannya adalah Bapak Ibu, disini saya bakal coba tunjukin screenshotnya juga, bisa pergi ke website ojk.co.id. Nah, di sana Bapak Ibu bisa klik iknb, terus Bapak Ibu bisa langsung klik ke fintech. Nah, setelah klik itu bakal muncul tombol download di website ojk untuk mendownload pinjol mana saja kah yang legal, yang sudah teregulasi di Indonesia. Jadi, jangan sampai Bapak Ibu kalau mau pakai pinjol, minjem di luar yang daftarnya tertulis di daftar ojk ini. Nah, emang kenapa untuk pinjaman online yang ilegal itu biasanya ada 4 jenis nih, ada 4 keluhan lah yang sering dikeluhin. Yang pertama adalah kalau pinjaman ilegal biasanya katanya tuh bakal ngancem untuk penyebaran data pribadi. Nah, yang kedua adalah seluruh kontak yang ada di nomor HP Bapak Ibu itu bakal diteror sama data collectornya, which is kayaknya itu gak etis banget, dan kayaknya pun juga nyalain aturan. Yang ketiga, penagihannya juga biasanya menggunakan kata-kata kasar, dan keempat cenderung ke arah pelacahan seksual. Nah, hal ini itu menyebabkan sebenarnya udah lumayan cukup banyak loh daftaran kasus bunuh diri yang terjadi gara-gara pinjaman online ilegal. Di sini saya pengen tunjukin screenshot dari berita daftaran kasus bunuh diri karena teror pinjol dari komparanius. Nah, terus apa sih yang harus dilakuin kalau misalnya kita udah kena pinjaman online ilegal? Gini Bapak Ibu, yang pertama adalah kumpulin semua bukti teror dan ancaman. Kedua adalah aduin pinjol tersebut dan deft collectornya ke situs resmi OJK. Yang ketiga, kalau emang udah ngerasa melanggar aturan, langsung aja lah populasi. Dan yang keempat adalah jangan panik karena sebenarnya utang dipinjol ilegal secara kumper data itu tidak memenuhi syarat sah untuk perjanjian. Nah, tapi Bapak Ibu di ujungnya, please sih kalau bisa emang kalau bisa jangan sampai masuk ke pinjol pun sama sekali. Kenapa? Lebih baik sebaiknya kita mempersiapkan perencanaan keuangan seperti menyiapkan dana darurat. Supaya kalau kita cashnya habis kita nggak harus pinjem ke pinjol apalagi ke pinjol yang ilegal tuh udah nggak usah diomongin. Pokoknya sih pada hari ini tersebut. Nah, menurut saya kalau misalnya ngambil pinjol itu malah, apalagi untuk yang konsumtif itu malah menurut saya menggali lubang yang lebih dalam lagi. Terakhir, saya ada sebuah quotes. Menurut saya kebebasan uang itu, kebebasan kemerdekaan uang itu tidak menjadikan teman sebagai paylater, anak sebagai dana pensiun, dan pinjol sebagai dana darurat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Bagi bapak ibu yang pengen lihat kelas, kursus, dan buku dari Ryan Filbert dan Tim, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan Tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 07 8 9 9 08 95 07 08 07 8 9. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga kripto karansi, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 888 2 6187. Sekali lagi, 0852 888 2 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.